selamat menikmati semangat pagi sahabat Bunda sekarang Bunda berada di kawasan LRT ya LRT Jatimulya Bekasi ini Bunda rencana mau mencoba kereta LRT di baru pertama kali berada di sini ya karena sudah lama banget pengen sekali mencoba LRT tapi belum sampaian Insyaallah sekarang ini Bunda akan coba LRT ini tadi Bunda masuk dari apartemen Grandika City langsung ke stasiun LRT Jatimulya ini ini adalah kawasan LRT Jatimulya Bunda berada di parkiran mobil ya ini adalah parkiran mobil yang berada di dekat LRT City ini juga ada parkiran motornya ya sebentar nah ini adalah parkiran mobil di kawasan LRT City nah itu di atas itu adalah stasiun LRT City KAI Jatimulya ini tadi Bunda masuk dari apartemen Grandika City ini terlihat ya sahabat Bunda ya ini apartemen Grandika City ini juga dekat Primaya Hospital ya ini pinggirnya sisinya adalah Kalimalang ya di sisi depan depan sana itu Kalimalang nah ini kalau misalnya sahabat Bunda bawa motor ini bisa parkir di sini di depan stasiun dan ini juga ada fasilitas untuk parkir mobilnya yuk ikutin terus Bunda ya kita mau beradaan kita ke stasiun Ayo ya ini udah sama ayah mau kita ke sana ya ini ada dua pintu ya pintu kanan eskalator dan lift ya kita mau coba pakai lift eskalator ini pengalaman pertama ya hahaha kita mau coba LRT City ya ini kita ada ada di eskalator coba coba ya bismillah nih Bunda masih punya kartu KAI nya coba kita top up ya untuk memperku dikenakan BNB-25 oke Oh enggak bisa harga boleh ganjil ya ini sampai kuningan turun deh sekali naik berapa biayanya koneksi enggak ke berat busway koneksi free apa kena-kena cas lagi enggak tahu tanya ini kena-kena cas lagi dengan busway enggak beda lagi ya tetap kena ya kirain gak ada integrasi enggak satu kartu gitu ya Oh iya makasih ya kita mau masuk ini merupakan pocket layanan pelanggan nanti yang mau membeli kartu KAI seperti kartu ini ya yang bunda miliki ini bisa ada di loket layanan pelanggan sekitar harganya Rp50.000 ya Rp50.000 harga ininya Rp50.000 nanti saldonya berapa silakan ditanya dengan customer service-nya ini kita mau masuk ke dalam LRT nya ini mesti dilihat ya kita dukung atas itu 9 menit lagi yuk kita naik dulu ya naik atas kita masih ada waktu 9 menit lagi untuk menunggu keretanya ini bunda sekarang ada di LRT nya lihat di belakang bunda ini sudah ada LRT nya kita coba cari posisi duduk yang nyaman ya sahabat bunda ini kita ada di dalam kereta jadi kita bisa mengambil di posisi ya nah ini bunda ada di depan ayah kita coba lihat-lihat nah ini di gerbong sebelah ini ada pegangan yang berdiri ya ada pegangannya nah itu ada juga kabin yang bisa kita untuk taruh tas atau barang bawaan supaya lebih lega dan nyaman tidak perlu kita pegang barang bawaan kita bisa ditaruh di kabin disini ini kabinnya nih ya lumayan lega kalau mau bawa koper juga di kabin itu bisa muat ya koper kecil ya nah ini bunda sekarang berada di lokomotif depan ya cuma lokomotifnya beda dengan kereta reguler ya KAI kereta api ya biasa ini sudah komputerais jadi masinis tidak perlu mengoperasikan dengan cara standby di depan lokomotif sudah komputerais jadi kereta ini bisa berjalan tanpa di drive atau disetir oleh masinisnya masinisnya jadi semua serba komputer yang menjalankan operasional dari kereta ini mulai dari kecepatan perjalanan sampai kereta itu berhenti di setiap stasiunnya kalaupun kondisi berbelok ya berbelok-belokan yang curam kereta ini mampu berjalan secara perlahan yang tadinya kecepatan lebih ya ini bisa sekitar 20 km per jam kalau dia dia berjalan pada saat dia berbelok dengan belokan yang sangat curam ada beberapa penumpang yang naik dan turun di seputaran cawang sampai kuningan dan biasanya kalau sudah di pancoran kuningan itu lebih banyak apa penumpang yang turun dibandingkan yang naik karena di wilayah cawang pancoran kuningan itu kan memang banyak sekali perkantoran jadi karyawan yang bekerja di perkantoran wilayah cawang kuningan sampai ke dukungan atas itu memang banyak turun di sana ini Bunda akan turun di kuningan dulu ya di stasiun LRT kuningan nanti Bunda akan sambung ke dukung atas kalau kita naik dengan LRT ini memang nyaman ya dan sampai Jakarta itu sekitar 1 jam 1 jam atau 45 menit lah ya karena kalau kita naik kendaraan kendaraan pribadi itu bisa sekitar 2-3 jam karena memang macet banget ya Nah ini kita dengan LRT itu masih bisa lihat pemandangan kota Jakarta di hadapan kita ini bisa terlihat ya pemandangan kota Jakarta dan lebih santai badan itu lebih fresh ya daripada kita naik kendaraan sendiri bawa kendaraan sendiri atau dengan kendaraan umum seperti bis yang enang memang enak naik LRT ya jadi mungkin ini akan menjadi favorit untuk transportasi para karyawan di seputaran Sudirman dan kuningan ya ini Bunda turun di stasiun kuningan ya karena antara suami suami kebetulan kerja di wilayah kuningan nanti dari stasiun kuningan ini Bunda akan nyambung ke dukung atas ya masih di peron yang sama jadi Bunda enggak perlu beli tiket lagi nih tadi masih masuk itu sekitar terpotong uang elektronik sekitar 5.000 rupiah ya jadi 5.000 rupiah jadi kita tidak perlu membayar tiket lagi ini Bunda sambil menunggu kereta yang ke arah dukung atas ini di hadapan Bunda ada kereta yang ke arah Bekasi atau ke arah eh kampung rambutan ya karena nanti di cawang itu ada langsiran itu dua dua arah ya yang satu ke yang satu ke Bekasi yang satu ke Kuningan ini Bunda sudah berada di dalam kereta menuju ke dukung atas posisi Bunda berada di gerbong paling belakang nih berbong paling belakang jadi bisa melihat eh pemandangan yang ada di belakang ini ada rel kereta ya jadi keretanya ini maju bisa terlihat memang lokomotifnya seperti ini ya kereta LRT nya komputerize ini Bunda akan melewati beberapa stasiun lagi untuk bisa sampai ke dukung atas sih ya untuk informasi live Bunda itu Bunda pernah ngambil live di stasiun dukung atas bisa lihat di akun Facebook Bunda Nah ini posisi Bunda masih di dalam kereta LRT menuju dukung atas perjalanan masih berlanjut kita masih melewati stasiun nanti baru kita akan ketemu stasiun dukung atas ini masih kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta gedung-gedung pencangkar langit yang bertabaran di kawasan Kuningan sampai dukung atas ya karena dukung atas itu perbatasan antara Kuningan dan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta ini kalau kereta melalui trek yang belokannya tajam seperti ini dia akan berjalan ke lahan di depan sudah terlihat ya dari kaca belakang karena Buda posisinya paling belakang ini bisa terlihat sehingga stasiun itu sudah berada di depan kita dan kereta mulai memasuki stasiun dukung atas kereta mulai mengurangi kecepatan sehingga nanti kita akan berhenti di pemberhentian terakhir stasiun LRT dukung atas sahabat bunda kita sudah sampai ke stasiun dukung atas sampai disini dulu pertemuan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah adah